selamat menikmati dia bikin spanduk 1 meter dikali 33,5 nah disini saya menggunakan 300 ppi nah untuk ini kalau spek komputer kita terlalu lemot ya kita bagi 2 saja teman-teman ya ini kan 100 nih nanti kita bagi 2 kalau misalnya kita bingung untuk baginya ya kita klik ok saja ya kita klik ok saja disini nah disini dia meringatkan ya terlalu besar gambar yang akan kita hasilkan ketika kita menggunakan ukuran sebenarnya maka disini kita klik ok dulu ya nah caranya kita akan bagi 2 teman-teman ya biar ukurannya lebih kecil kita pergi ke bagian image lalu kita pilih scale image seperti ini nah tampilannya akan seperti ini kemudian di bagian wide nya ini ataupun height nya sama ya di ujung sini tinggal kita bagi 2 caranya pada keyboard kita tekan garing atau garis miring lalu kita bagi 2 disini nah selanjutnya kita tekan enter maka dia otomatis terbagi semuanya lalu kita klik scale kita tunggu sebentar nah maka dia sudah terbagi 2 dan agak sedikit lebih ringan teman-teman ya disini kita akan buat namanya berkah misalnya berkah mobile 0509 nah ini nomor saya teman-teman ya kalau perlu mau konsultasi ataupun ingin bertanya-tanya tentang seputar desain grafis silahkan hubungi nomor ini ya nah ini nomor saya saya biasanya sering lebih menggunakan telegram teman-teman ya lalu kita disini di blok dulu ya kita select all lalu kita kecilkan di angka 100 misalnya lalu yang berikutnya ya kita buat header ataupun kepala disini saya akan gunakan warna kuning ya nah disini lalu kita bikin layer baru di bagian layer ini kita klik lalu kita klik ok nah lalu kita kasih warna kuning disini temannya warna kuning kita support saja disini nah kalau misalnya untuk ngilangkan seleksi ini pergi ke select lalu kita pilih none nah lalu karena text ini tenggelam ya tinggal kita geser ya pergi ke bawah di layer ini seperti ini nah lalu yang berikutnya kita akan coba buat variasi mungkin lingkaran disini ya nah kita bisa menggunakan draw bezer seperti ini ataupun part tool ya nah mungkin seperti ini oke tapi saya disini akan gunakan lingkaran teman-teman ya lingkaran disini klik kanan ellipse selection lalu kita buat seperti ini nah tekan counter dan shift teman-teman biar dia aspek ratio nya bagus kenapa saya menggunakan lingkaran ya itu lengkungannya itu sempurna ya oke seperti ini lalu kita bikin layer baru disini lagi kita klik ok lalu kita kasih warna sesuai keinginan ya disini saya akan gunakan warna sama seperti ini ya oke seperti ini kita jangan terlalu banyak warna teman-teman ya maksimal 4 ataupun 3 lah ya standarnya biar lebih rapi kita semprot disini nah kita hilangkan seleksinya terlebih dahulu seperti ini nah lalu disini teman-teman ya kalau kita pindahkan ini ya kita lihat ya disini ukuran yang warna hijau tadi itu besar ya nah itu sampai habis satu image tadi ukurannya maka kita kecilin ya dengan cara pergi ke layer lalu kita pilih crop content crop to content maka ukurannya sudah kecil seperti ini ya oke untuk sementara seperti ini lalu yang berikutnya kita akan coba buat satu lagi disini teman-teman ya kita bisa duplikat yang ini tadi ya kita klik kanan kita duplikat lalu kita bawa ke bawah seperti ini ya sebenarnya sama saja sih kita mau pakai ini atau yang ini sama lalu kita tekan ini teman-teman ya shift s juga bisa kita skill ya seperti ini nah lalu kita tarik seperti ini jangan lupa teman-teman tekan control ya seperti ini lalu kita skill nah karena warnanya belum berubah kita klik kanan yang bawah ini kita pilih alpha to selection sebentar nah lalu kita kasih warna misalnya agak lebih sedikit agak mudah ya disini kita geser ke atas kita klik ok lalu kita pilih bucket ya bucket fill tool kita klik disini nah ini terlihat ya warna yang sudah berubah lalu kita tinggal kita diselect seperti ini none ya itu terlihat kalau misal kurang besar kita besarin lagi seperti ini oke kita skill nah kita akan buat di atas ini lebih besar daripada yang kecil ya tekan tekan shift dan R yaitu rotation kita geser seperti ini klik rotate oke sudah terlihat ya hasilnya nah mungkin seperti ini dulu teman ya lalu yang berikutnya kita akan masukkan kurang minum lalu yang berikutnya kita akan masukkan gambar-gambar yang sudah dikirim sama klien kita kita cek disini di download tadi di bagian konsumen nah ini ya ini adalah perabotan-perabotan yang mereka jual ya coba kita ambil dulu satu ini sampel kita dorong disini nah seperti ini ini kan masih ada latar belakangnya ya kita hapus dulu ini masih ada kita hapus dulu gunakan patul ya kita geser disini nah silahkan teman-teman ikutin ya ini videonya saya akan secepatkan ya nah untuk menghubungkan kedua pat ini tekan control teman-teman ya tekan control tep nah lalu kita tekan enter biar dia terseleksi secara otomatis ya lalu kemudian ya kita akan hapus di bagian luar ini ya kalau kita misalnya seperti ini kita hapus delete maka yang terhapus adalah bagian dalamnya ya control Z maka kita di select kita import ya maka yang terpotong adalah nanti bagian luar ini kita tekan delete ya nah kalau misalnya kasus ini ya teman-teman tidak bisa menghapus background ini itu adalah book ya ataupun terjadi error di softwarenya maka disini kita akalin ya caranya kita ada dua cara ya pertama kita bikin mask disini ya lalu kita klik add ya pastikan disini ada white ya pull opacity nya kita add lalu kita klik kanan kita apply ya baru kita tekan delete maka background nya terhapus ya ini cara satu kita undur dulu ya nah ataupun cara kedua teman-teman ya kita klik bagian ini kita bikin layer baru atau teman-teman tekan shift klik disini ya tanpa muncul top up pop up ataupun notifikasi ya lalu disini kita klik kanan kita merge down ya maka dia akan bergabung kita delete ya kita delete disini nah seperti ini lalu kita tekan ctrl shift A menghilangkan seleksinya nah kalau misalnya masih ada pad tool ini tekan move saja move tool maka dengan sendirinya dia akan terhapus ya akan hilang nah kemudian ini masih kecil kita besarkan dulu ya besarkan dulu seperti ini nah kalau misalnya teman-teman terjadi seperti ini tadi ya disini objeknya kecil tapi ruang seleksinya udah besar ataupun gede ya caranya gampang teman-teman ya kita pergi ke bagian layer lalu kita crop to content ya kita cek disini nah maka dia akan kecil lalu kita tarik seperti ini ya pastikan teman-teman kunci di bagian ininya ya nah kita klik scale kita bawa ke sini nah mungkin untuk disini teman-teman ya lalu yang berikutnya kita ambil gambar lagi mungkin tempat tidur ini ya kita drag ke sini lagi nah ini sama kita harus potong lagi dan lagi-lagi saya cepatkan teman-teman ya videonya biar durasinya tidak terlalu panjang oke selesai sekarang kita tekan enter lagi ya lalu seperti biasa kita select dan kita invert ya coba kita hapus apakah berhasil seperti ini nah sama sama ya lagi-lagi backgroundnya tidak terhapus malah dia berwarna putih ya nah caranya tadi sama disini kita klik kanan ya bukan klik kanan kita pilih layer mask seperti ini kita klik ok kita klik kanan dan kita apply layer mask nah lalu baru kita hapus menggunakan keyboard delete maka dengan sendirinya akan terhapus ya kita di select saja none nah kita movekan seperti ini ya dapat satu gambar lagi disini nah kita layer crop to content ya biar kecil ya area seleksinya biar lebih kecil lalu yang berikutnya kita tambah gambar lagi nah kita teman-teman mungkin sudah selesai kita masukkan beberapa gambar untuk kita jadikan sebagai pajangan nah langkah berikutnya kita akan mencoba mengskalakan dari beberapa gambar ini tentunya pintu lebih besar daripada lemari dan sebagainya ya kita bandingkan disini kemudian kita akan kasih gerd ya ataupun garis bantu disini ya nah seperti ini karena ini untuk dicetak teman-temannya tidak terlalu detail ya karena orang akan melihat secara sekilas beda dengan untuk poster-poster yang kita pajang di online ya nah disini kita akan coba samakan tingginya dulu tentunya lemari lebih besar daripada pintu ya kita akan membuat perbandingan dulu ya pintunya mungkin disini kita kasih nama mungkin tidak biar lebih enak ya oke disini kita klik dua kali pintu sini nah spring bed spring bed nah kasih etalasi etalasi oke nah sekarang kita sudah punya beberapa gambar disini ya kita akan susun dulu teman-teman ya mungkin tadi gambar ini kita mulai dari pintu tadi ya pintu disini tekan shift s ataupun di bagian scale tool ya kita buat seperti ini nah cukup disini sekarang kita akan coba bandingkan ya ini mungkin pintunya sudah tempat tidurnya spring bednya kurang kecil ya kurang kecil seperti ini karena kita masukkan karena kita masukkan spring bed tentu pintunya lebih besar ya kita geser disini dan rak baju ini rak piring ini kita akan kecilin lagi lebih kecil daripada pintu tekan shift shift as nah mungkin seperti ini oke nah yang berikutnya mungkin kita kasih background di bawah ini warna hitam ya kita bikin klik kanan disini bikin background seperti ini lalu kita bikin layer baru tekan shift lalu kita pilih add ataupun create new layer disini nah kita bawa ke bawah tarik ya sehingga dia berada di belakang di belakang perabotan ini semuanya ya lalu kita klik kanan yang ini bagian bucket kita pilih gradient dan disini kita jadikan default ya nah oke sekarang kita akan sumber chatnya disini oke lalu kita hilangkan seleksinya tekan ctrl shift A kita akan opacity nya kita kurangi nah mungkin seperti ini lalu yang berikutnya kita akan kasih shadow di bawah ini ya kasih shadow pastikan berada di atas ini tadi ya berada di atas ini tekan shift kita pilih create new layer nah sekarang kita mainkan di bagian brush nya teman-teman bisa lebih rapi ya disini saya masih tidak rapi ya hanya sekedarnya saja seperti ini oke nah ini terlalu bagian brush nya saya kurangin ya biar tidak terlalu apa namanya padat oke ini sama nah biar terlalu terang lalu yang berikutnya kita pindahkan ini ya grade tadi tekan shift ya kita pindahkan ke bawah itu menghilangkannya nah mungkin cukup disini teman-teman ya untuk mengatur tetap letak di bagian pertama kemudian disini lagi kita akan atur ya nah disini kan kita akan coba buat ini lebih seninya lebih nampak ya kita akan potong di bagian ini ya kita akan shift kita pindahkan dulu seperti ini nah lalu kita akan pilih bagian kotak ini ya yang warna biru ini nah ini teman-teman ya kita pakai ini sebagai alat ukur untuk memotong dari lemari ini kita klik kanan kita pilih alpha to selection kita tunggu dulu sebentar op salah ya bukan disini tekan ctrl shift A ini dia disini kita klik kanan alpha to selection kita tunggu sebentar nah sekarang kita akan potong di bagian ini ya biar ngepas kita cari lemari ini tadi ya etalasi tadi nah ini dia ini dia caranya kita pergi ke select kita klik import nah kita akan memotong di bagian luar ini ya tekan delete pada keyboard tekan ctrl shift A menghilangkan seleksinya oke sekarang kita akan coba buat satu lagi disini mungkin lemari ya di belakang ini kita cari lemari tadi disini data mungkin bukan lemari yang mana ya nah mungkin yang ini teman-teman ya kita drag kesini oke ini bagus lemarinya kita hapus di belakangnya saja pakai ini biar lebih cepat nah ini masih termakan kita kecilin lagi ctrl shift A nah sudah terpotong nah ini bagian atasnya tidak kena tadi kita tinggal hapus seperti ini oke lalu yang kita lalu yang ini kita bawa ke belakang ya di belakang etalasi seperti ini kita akan atur posisinya seenak mungkin lah ya nah mungkin seperti ini temannya susunannya kalau misalnya teman-teman kurang bagus susunan seperti ini silahkan disusun sendiri menurut selera masing-masing oke seperti ini lalu kita pilih yang ini tadi ya kita akan potong di bagian ini tadi kita klik kanan disini alpha to selection nah kita select lalu kita import disini kita akan pilih beberapa bagian yang akan kita potong ya etalasi tadi disini nah ini kita potong kembali tekan delete kemudian lemari tadi nah ini kita delete lagi kemudian yang etalasi satunya lagi rapi ring ya mungkin ini bukan mana dia ini oh ini ya kita delete lagi oke jadi ya sekarang kita hilangkan seleksinya nah akan terlihat seperti ini temen ya kita akan kasih disini menerima pesanan kita klik disini menerima pesanan nah ini kita akan rondetkan ya di bagian rondet cornernya ini kita klik maka terlihat seperti ini klik kanan di bagian create new layer tekan shift ya seperti ini lalu kita kasih warna kuning ya kita kasih warna kuning kita cari disini sampelnya kita simbur oke tekan ctrl shift dan A lalu yang berikutnya disini kita geser dulu nah untuk selanjutnya teman-teman mungkin bisa kasih alamat facebook ataupun apa disini ya silahkan dan disini saya sudah masukkan tadi nomor hp dan juga nama usahanya kita peserin lagi 250 masih ada space kosong kita geser kita geser disini kita geser lagi nah disini kita akan kasih logo teman-teman ya kalau misalnya mereka sudah punya logo tinggal kita simpan di bagian sebelah kiri ini ya nah jadi kita kasih space kemudian yang berikutnya oh ya temannya kita kasih lagi bisa kredit ya disini bisa kredit mungkin ini kita geser dulu ya disini oke kita geser lagi oh nah untuk geser sekaligus biar enak ya kita kasih link temannya disini kita kasih rantai ya biar semuanya bergerak ya oke nah untuk yang disini jangan ya jangan nah ini juga jangan oke oke 12345 ya 5 produk ya kita geser kemudian bayangannya juga kita geser ya kita pergi ke nah ini bayangannya lalu kita geser ke kanan op berkanya juga jangan kena ya kita disini oke nah seperti ini kita akan kasih text disini ya biar ada ruang kosong tadi ini link ini udah kita tidak pakai lagi ya kita matikan ya takutnya nanti bergerak semuanya kita klik disini bisa cache misalnya bisa cache kecilin spasi bawah ini ya disini oke nah untuk yang bersifat promo ataupun yang wow-wow gitu kita kasih warna lebih menonjol kita kasih warna merah ya oke seperti ini kita klik ok nah seperti ini kita tekan shift S ya kita skill kita simpan disini lalu kemudian disini kita kasih gratis ongkir ya misalnya disini gratis ongkir biasa kita seperti tadi kita klik disini gratis ongkos kirim ya karena untuk di kampung ya ini ada yang pesan di kampung maka kita jangan kasih ongkir ya tapi kita lanjutkan ongkir itu kepanjangan dari ongkos ongkir ongkos kirim seperti itu gratis ongkos kirim nah ini kita besarkan temannya di angka 200 misalnya wuhh terlalu besar 200 100 saja oke seperti ini kita besarkan yang paling menonjol temannya disini mungkin gratisnya kita besarin 130 ini kita kasih oke udah pas ya seperti ini kita kecil lagi spasinya nah lalu yang berikutnya kita akan kasih pop up ya misalnya bintang ya seperti yang promo-promo di tv ya kita simpan disini simpan di atas nah kita gunakan patul ya seperti ini kita kasih bintang nah seperti ini tep nah kita tekan enter ya lalu disini tadi kita bikin layer baru kita kasih warna hitam nah mungkin seperti ini teman ya lebih bagus lah oke selanjutnya teman-teman tinggal kasih beberapa aksesoris ya yang mungkin bisa teman-teman tambahkan ya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan dukungannya klik like share komen dan juga di subscribe oke ya teman-teman saya Henry mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh